Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi dengan saya Zainur Rahman di siang hari ini aku mau unboxing ini paket ya dari si cepat ya dan ini isinya adalah mikrofon kebetulan selama ini aku belum menggunakan mikrofon khusus untuk video YouTube ku ya jadi biasanya selama ini aku menggunakan mikrofon langsung dari HP karena memang udah coba beli mikrofon itu cuman yang apa ya yang harganya murah ya jadi pas dicoba kok kayaknya nggak beda ya pernah beli agak mahal itu bagus waktu itu sekitar Rp50.000 kalau nggak salah tapi sayangnya umurnya cuma sebulan sebulan pakai langsung rusak jadi Wah agak trauma juga dibeli beli sebulan cuman berapa kali pakai rusak gitu kan jadi aku coba beli lagi beberapa mikrofon ya yang model biasa yang murah yang dibawa Rp50.000 rata-rata itu suaranya nggak jauh beda bahkan lebih kecil dibanding speaker dari mikrofon lebih kecil daripada mikrofon yang ada di HP ku ya kebetulan kan aku kalau ngerekam biasanya nih pakai dua HP antara Oppo A51 atau Infinix Hot 8 nah kedua HP ini mic internalnya ini bagus untuk kerekaman video YouTube ya terutama untuk yang Infinix Infinix Hot 8 itu yang Infinix yang Hot 8 jadi mikrofonnya lebih bagus dari mikrofon yang Oppo A51w cuman kameranya dia memang lebih bagus yang Oppo kalau Oppo itu auto fokusnya lebih bagus ya jadi dan video ini pun aku rekam menggunakan HP Oppo A51 yang umurnya udah lima tahun ya jadi Oppo jadul Oke Oh ya untuk teman-teman yang seperti saya juga masih menggunakan mic dari HP bisa share komentar atau pengalamannya ya di kolom komentar Bagaimana selama kita merekam menggunakan mikrofon dari HP ya karena aku selama ini memang pakai mikrofon HP dan suaranya lumayan bagus tetapi memang posisi kita nggak boleh jauh dari kamera ya jadinya agak susah gitu enggak bisa menjauh dikit enggak bisa ya enggak lalu asa ya kalau beda kalau kita pakai mikrofon kan bisa jarak jauh jauh gitu bahkan bisa selfie gitu dari depan kalau ini ya kita seandainya ya kalau pakai HP cuman aku moto juga pengalaman teman-teman bagaimana yang menggunakan selama merekam ya video menggunakan mikrofon dari HP internal dari mikrofon internal HP ya kalau aku sih ya selama ini Alhamdulillah lumayan bagus cuman memang karena aku pengen apa merasakan pengalaman menggunakan mic yang biasa dipakai youtuber juga tadinya aku mau beli yang mic seperti yang dipakai oleh Alibata itu yaitu mic Boya tetapi karena harganya kalau yang asli katanya lebih mahal ya jadi aku beli yang lebih murah jadi ini yang di bawahnya oke kalau gitu kita langsung buka aja ya untuk teman-teman yang belum subscribe disilahkan di subscribe dulu mudah-mudahan kedepannya aku bisa menyajikan video-video yang bermanfaat selanjutnya nah ini aku belinya kemarin itu enggak sampai 150 ribu ini harganya nih sebentar ya kalau Boya kok aku bingung harganya itu juga sebenarnya ada yang murah ya tapi kok ada yang mahal banget dan aku enggak tahu cara membedakan Boya yang asli dengan yang pas itu bagaimana ya aku enggak tahu ya Apakah dari harga aja apakah yang mahal sudah pasti bagusnya kita juga nggak ngerti ya apalagi untuk pemula seperti aku yang belum pernah pakai mikrofon seperti ini ya ya udah akhirnya aku pilih yang di bawahnya aja yang merek ini kalau yang merek ini sih aku enggak tahu nih ada palsunya apa enggak mudah mudah mudah-mudahan sih enggak ada ya jadi yang aku beli ini Mamen betar serinya apa tadi aku belum baca ya ini Mamen KM D1 wa clip on lavalier mic jadi KM D1 Mamen KM D1 mungkin ada yang D2 nya ya nah ini dia kalau aku beli ini nggak nyampe 150 ya 130 sekian sedangkan sedangkan untuk Boya yang tadinya aku mau beli itu harganya kalau enggak salah 169 tapi kok ah ada yang bilang yang asli itu yang lebih mahal ya kalian lebih mahal itu hampir 300an aku enggak tahu deh enggak enggak ngerti jadi ya udah aku beli ini aja yang lebih terjangkau ya dan secara fisik hampir sama ya cuma enggak tahu kalau kualitas audionya apakah sama atau enggak nah disini ditulis ini untuk mikrofon smartphone DSLR camcorder audio recorder dan lain-lain jadi di sini high quality condenser ideal for video use nah disini di dalamnya ada baterai LR44 ya kemudian disini tulisannya elektrik kondeser Omni Direktional Sensitivity output infedan 1000 Ohm kabel length panjangnya 8 meter ya jadi disini ada 8 meter berserta baterai panjang ya 8 meter lumayan ya ini bukanya dimana Oh sini coba ya bismillah kalau mungkin teman-teman pernah yang beli juga ya bisa share juga di komen pengalamannya pakai mic moment bagaimana ini aku pertama kali ya beli mikrofon untuk YouTube ya untuk yang model seperti ini ya kalau yang mic biasa udah pernah tapi ya kecewa juga karena ada yang umurnya pendek ada ada yang malah kualitasnya kalah dengan mikrofon yang punya handphonenya sendiri ini kan aku rencana mau dipakai di HP ya coba kita buka dalamnya apa bismillah Wah ini dia kartu gue sampai tiga tahun kartu garansi di maman wismah men seru juga ya namanya ya Hai maman oke ini garansi setahun mudah-mudahan awet lebih dari satu tahun wismah men pakai emas men keren ini apa bahasa Cina bahwa gak ngerti ada bahasa Inggrisnya juga ya adalah ini nanti malah pusing sendiri baca buku sekarang buka aja deh nah ini dia wah tasnya lumayan ya buat bukusan coba bismillah isinya kayak apa sih mic moment nih Hai maman panjangnya apa lagi sini nih udah habis kosong oke kita singkirkan dulu Oh ini baterainya kita buka dulu baterainya lr44 ya jadi Hai bentuknya seperti ini lr44nya biasa dimainan anak-anak ya ini baterai ini converter ya Jack converter Jack untuk ke audio kemudian sini ada klipnya Nah ini ada klipnya ya untuk cipitan di baju kita kita lihat bagian dalamnya ya seperti ini ya mikrofonnya ini ini untuk supaya tidak ada perudam suara debu eh suara debu suara angin kok debu waduh panjangnya 8 meter ini berarti kalau ke HP ini enggak enggak perlu tambahan ya langsung ya untuk kamera ini ke atas untuk smartphone ke bawah ya jadi ini ke atas ke bawah Oh smartphone Oh berarti jangan-jangan enggak pakai baterai bisa ya coba aku tes nggak pakai baterai bisa enggak ya ini aku aku coba colok ke HP yang aku rekam ini deh bismillah kan katanya enggak pakai baterai kalau kalau off berarti ini nggak pakai baterai dong coba bisa enggak tes dulu panjang nih jadi supaya enggak berantakan kita membuka kabel ini harus seperlunya saja kalau nggak nanti berantakan nih waduh memang repot ya kalau yang kabel panjang begini ya ya ekstra cara kerjaan juga nah ini gimana nih Wah mungkin kalau kalau ada yang wireless lebih bagus kali ya tapi juga harganya biasanya lebih mahal nah ini ini kemana nih hati-hati hati-hati ini nih kabelnya nanti bisa nyerimpet kaki wawah coba nih aku colokin deh ke sini ya kira-kira ada suaranya enggak ya bisa nih ini aku colok ke HP ini nih coba masuk nggak ya Halo tes 123 tes 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 123 tes ini aku coba untuk merekam menggunakan mic moment tetapi baterainya belum aku pasang nih nah karena ini buat smartphone katanya kan disini off ya posisinya off kalau posisi off itu harusnya saya nggak usah pakai baterai bisa ya Nah ini ini buat ngetes nih soalnya aku kemarin cari referensi rata-rata orang masukin baterai terus di dicoba ngerekam tapi kalau ngelihat posisi ini yang kamera itu on tapi yang kamera off berarti harusnya enggak pakai baterai nah ini jadi ini hasil suaranya ya Nah seperti ini kali ini saya mau coba merekam suara menggunakan mic moment ya jadi mikrofon moment ini bisa digunakan dengan baterai ataupun tanpa baterai kali ini aku sedang mencoba merekam tanpa menggunakan baterai ya jadi baterainya dicopot dan ternyata walaupun tanpa baterai mic moment ini bisa digunakan pada smartphone dengan hasil suara yang seperti ini ya jadi bisa kita nilai sendiri walaupun tidak menggunakan baterai dia tetap bisa merekam dengan baik Nah sekarang ini aku copot lagi tadi udah coba denger suaranya ya kita tes eksperimen microphone mic moment mic moment mic moment ini aku colok tapi baterai belum aku pasang nah itu hasil suaranya yang seperti tadi sekarang kita pasang baterainya perbedaannya apa ya kalau kalau kita pasang ya karena selama ini aku kan kerekaman itu pakai smartphone jadi pakai mikrofon dari smartphone nya ya ya ini suara yang didengar saat ini ini adalah suara dari mikrofon smartphone Oppo A51W yang umurnya sudah 5 tahun jadi ini HP jadul yang aku pakai untuk rekaman karena kameranya lumayan bagus suaranya juga lumayan sebelum untuk suara masih lebih bagus Infinix Hot 8 ya itu mantap suaranya ada bassnya kalau ini agak biasa aja tapi juga bagus Infinix itu ada bassnya ini makasanya gimana nih plus minus jangan kembali berarti ya plusnya yang bawah disini plus minus berarti begini nih begini ya temen-temen ya nih kalau mau pasang ya oh gampang kok tuh tinggal masuk begini lalu kita tutup kembali oke nah coba kalau di kamera ini nggak ada indikator lampu on off nya ya dan tidak ada indikator baterai jadi ini kalau baterainya habis kita nggak tahu ini kapan baterai habis wah ini sayang banget ya ya mungkin karena harganya juga cukup terjangkau tetapi kita jadi nggak tahu baterai habisnya kapan nggak ketahuan terus ini on atau off bagaimana nggak ketahuan kalau nggak ada lampunya ya nah ini kalau di kamera posisi ke atasnya ini mungkin ini on berarti tapi kalau di HP off sekarang aku coba rekaman dengan kondisi di off lagi tapi ada baterainya hasilnya bagaimana ya coba ini aku taruh disini kali ini aku sedang mencoba merekam suara menggunakan mikrofon moment ya dan ini adalah mikrofon moment dengan menggunakan baterai nah ini adalah rekaman menggunakan mic moment dalam posisi baterai terpasang jadi baterainya kita pasang nah ini kembali ke mikrofon smartphone ya Oppo A51W yang sudah 5 tahun umurnya oke sekian dulu mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati